Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di parokis santai sementari dan di stasis anotomasi akan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkata lem, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, takun berbuat baik kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 1 Mei tahun 2023 hari biasa pekan keempat pascah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami yang Maha Mulia, Engkau tiada memberi nama lain dimana terdapat kebebasan dan kedamaian selain nama Yesus, Gembala dan Pembimbing kami kami mohon semoga sabdanya memenuhi kami dengan nafas kehidupanmu yang suci dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Parisi Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah Gembala Domba untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunya keluar jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpah demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Tuhan Yesus bersabda akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan dari sabda ini, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sang pintu yang menuntun kepada keselamatan, kepada kehidupan karena memang Tuhan Yesus tidak punya ganda lain selain agar manusia itu diselamatkan baik di dunia ini maupun setelah kehidupan dunia ini berlalu karena pintu itu adalah sang kebenaran, sang kebaikan sejati siapapun yang masuk melalui pintu kebaikan, pintu kebenaran maka ia akan diselamatkan dan Tuhan Yesuslah sang kebenaran dan sang kebaikan sejati itu saudara-saudari yang berkasih semoga kita semua setelah dipanggil untuk beriman kepada sang kembala sejati pintu keselamatan kita tetap setia berpegang teguh sehingga dalam menjalan hidup kita mengarahkan diri kepada sang pintu itu dan juga dengan setia mengikuti gembala utama mengenalnya dan dengan tekun pula untuk tetap taat kepadanya kita mohon berkat Tuhan semoga kita yang telah dipilihnya untuk bergabung sebagai keamanan rupanya tidak lepas dari pengembalaannya dan masuk melalui pintu yang telah diberikannya yakni dengan senantiasa menelah dan hidup sebagaimana hidup Tuhan Yesus kita mohon berkat Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak sekali apa Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Roh kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tetap taat setia pada sang pintu keselamatan dan gembala utama Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dipimpin diundungi diberkat Tiala yang memuatkuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin 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 Terima kasih.